Rusia dikabarkan tengah meningkatkan produksi senjata generasi baru untuk melindungi diri dari musuh Eropa, Amerika Serikat, dan juga Australia. Dilansir dari AFP, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan peningkatan senjata baru ini berdasarkan prinsip-prinsip baru. Namun Medvedev yang menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia tidak menjelaskan secara rinci terkait senjata yang diproduksi tersebut. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyebut bahwa Rusia telah mengembangkan jenis senjata paru. Salah satunya adalah senjata hipersonik. Putin mengklaim senjata yang ia banggakan itu dapat mengalahkan semua sistem pertahanan rudal yang ada. Selain itu, Putin juga membuka kemungkinan negaranya mengubah doktrin militer soal penggunaan senjata nuklir dalam konflik. Sebelumnya, doktrin militer Rusia menyebut senjata nuklir hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir. Namun hal itu katanya dapat berubah.